Sound of drone, saya Jebo, saya Sion, sorry never be told Oke, eh udah oke ya, ketemu lagi Ini apa Jebo ya? Sehat? Sejauh ini sih, sehat Tapi kan belum di swab Tapi insya Allah Kemarin kan udah di swab Hasilnya? Tapi kan, ya alhamdulillah Negatif Cuman Kan interaksi Karena di minimal swab kan sejam sekali Interaksi kan banyak Bener-bener Ya, gak tau ya Kayak kemarin kan artis juga Padahal saya sering cek gitu kan Tiap hari atau tiap minggu Tapi tetepnya positif ya Gara-gara ada Harus, ya itu harus bener Prokes tuh, kayak proposal kesehatan Ya sekarang kayak kita Kayak Banyak kebanyakan kan Prokes, ini kan lagi prokes Prokes Garing Garing Oke, kita Kan kemarin pas episode 1 Banyak kok yang ngoment-ngoment tentang Wah, kita bahas lah yang pertanyaan-pertanyaan Yang berbobot lah Berarti yang berat 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 Oke, ada dari Deon Kumis Undang casual Girl juga dong Kayak Masih banyak lagi Saya suka ini Suka bingung ya Kalau Kan nanti ada podcast juga Dan ngobrolin Itu kan kalau yang Dari konsepnya juga ya Ngobrol-ngobrol Ngobrol berdua aja Gak ada bintang tamu gitu Terus Saya juga bukan Mendiskriminasi juga sih Sebenernya Mantap Ya kan Maksudnya tuh Lebih seneng sama laki-laki lah Ngobrol-ngobrol Ya Kan Kalau dulu Kalem-kalem Kalem-kalem Lebih seneng laki-laki Lads culture Lads culture Ya kan dulu Ya Jadi misalnya Ngundang Nanti juga Paling nanti diundang Ke Podcastnya Ngeteng Nanti Kalau bintang tamu Di sana Kalau sekarang Apa Casual girls Berapa generasi Berarti Casual girls Jadi di jaman Gak mengalami Ada Satu dua Ada Tapi itu Tadi Kukulung Oh iya Oke Itu mungkin Nanti di podcast lah Di podcast Ngeteng Amabla Kalau sekarang Kita ngobrol aja Oke Pertanyaan kedua Kalau mau nitip Pertanyaan netizen Next Episode Gimana Min Di komen aja lah Di komen yang kemarin ya Mungkin ya Yang kemarin Tuh pas Kita ngebahas Tentang si Casual ya Si Si football casual Di sana Jadi di komen aja lah Oke Boleh lah Boleh dibacain Interaksi boleh Nanti kita Tiap episode Kita bahas dulu Ini Namanya programnya Notice Kata kata si Kiki Di notize Oke Pembahasan dong Min Awal mulai berdirinya Casual Dan apa hubungannya Dengan skinhead Wah Itu yang Sebenernya yang Kalau ini Dia komen di Apa Komen dari Di youtube yang kemarin Tinggal di play lagi aja Ada Sudah itu Sudah ada Sudah di rangpung Sebenernya Sempet kita bahas Soalnya kan si Ya intinya kan Yang dari Daddy Boy Si Mod Si skinhead Akhirnya ke si Casual sendiri lah Kalau kata Daun kumbang Makri family Itu katanya Ya Sudah itu nanti Kamu tinggal ini aja Kamu matara Ini Jadi sebenernya Dari kemarin Sudah ada sih Kayak Casual Yang dari Casual kemarin Kan si Punk Sisi skinhead Udah Ya udah Ya dari Yang suka nonton bola lah Mungkin temannya nih Maksudnya nonton bola Tapi udah Udah dicat Di si Pembuat onar Ya itu gitu Jadi Jadi si Casual Dan mungkin Sekarang jadi Tahapan tertinggi ya Mungkin-mungkin ya Iya Dari skinhead tuh Biasanya yang udah old Yang udah tua Biasanya langsung ke Tahapan net Ini sih Daripada Trend skin Tradisional skin Terus ini ada lagi Dari Muhammad Ishan Seandainya ada sekolah Untuk menurut ilmu Kultur Casual Wah Ada di Cambridge Cambridge ada aja Ada Ada Cambridge University Cambridge Ngebahas ini kan Tentang ngebahas Dia bisa Bikin aturan sepak bola Oh si Cambridge Si Cambridge Langsung aja Langsung datang ke Inggris Ya Di Inggris Cambridge University Oke Tapi ada Itu bisa-bisa bikin Peraturan sepak bola Tapi Nonton Itu Hooligan Bukan Orang-orang Belum nonton Ya Kuliah sih Yang kuliah Yang nontonnya Yang kuliah Dia bikin Bikin aturan sepak bola Yang Semakin Zaman Semakin Ya sampai sekarang Ada Par gitu Jauh gitu Maksudnya Si Cambridge Berpengaruh sama Sepak bola Sebenernya sih Ada ya Maksudnya ada Kalau saya baca-baca dari Bukunya Mister John 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 Kamarana Wildlands Dia ngebahasnya Masalah Di kamrids itu Dia bikin aturan Jadi yang sepak bola Yang di Inggris Dari zaman Sebelum era modern Si Jadi bikin aturan Berarti yang bertanya Langsung aja Daftar ke sana Brosurnya Memintalah Gampang Sekarang Brosurnya Brosurnya ke SPG Atau di SSC Juga ada Sarang-sarang cari Disitu ada juga Sekolah Inilah Sekolah Sekolah Oke nih Dari Muhammad Abdillah By the way Maaf nih Kalau gak salah Kata hooligans itu Muncul dari seorang Irlandia Bernama Patrick Hooligan Yang pada 1898 Menjadi sangat terkenal Karena menyebabkan Huruhara Di Lump Atau Lump and Flag Pub London Selatan Jadi Katanya tuh Namanya tuh Memang si Tapi memang itu Nah kayak gini nih Jadi masukannya Lebih-lebih enak Jadi kita juga Bukan Google Bukan apa ya Kita Dari sini kan cuman Bukan ngedukasi Kita cuman sharing 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 ketemu Atau Sharing gitu lah Jadi Ada masukan Masukan dari yang lain juga Lebih Lebih enak sih kan Iya jadi Lebih Buat Buat Pengetahuan juga Buat kita juga Buat kesemuanya juga Dan kita juga dapat Akhirnya Kita juga ketika ada saran Dari Siapa ini Dari Muhammad Abdillah Kita langsung Betul Kayak kemarin kan Dia ngebahas Dia dari siapa Patrick ya Patrick Hooligan Untung Patrick Coba Halo Si Patrick Itu kan berarti Yang kemarin Sebenernya Kita gak ngebahas Asal-usul Si Hooligan Cuman Cuman Dari Dari si kasual Maksudnya Dari si Hooligan Maksudnya Bukan asal-usulnya Juga sih Jadi Gak Gak begitu Ngebahas Sebenernya Dari media Dan dari Awal Asalnya Bukan dari Nama lah Bukan dari nama si Hooligan Dan ternyata memang Itu kan juga Ada beberapa teori juga kan Itu gak 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 Cuman dari Tadi apa Patrick ya Patrick dari Si tukang Gitu kan Yang dia buat-buat Korang Korang Ada juga kan Ada juga yang Teori pertama Dia nyebutin Si Hooligan Itu dari Keluarga ya Keluarga Dari keluarga sama Patrick Hooliang 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 Bener-bener Hooliang Maksudnya dari Hulinan Huli Huli Hulinan Keluarga Hulinan Keluarga itu Terus Pengen Adrenalin Memuncak Minum Terus Ya udah Minum Terus Pengen Berkelahi Teori itu Dari Abad 17-18 Sebelum Hijri Setia Yaitu Dari pembuat Ponar Si Patrick Hulian Huligan 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 Nama keluarga Hulinan Hulinan Hulei 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 Tapi dalam bahasa Irlandia Katanya memang Hulia 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 Ngomong Liar Coba Hiji Bada Gliar Ada Satu Bada Gliar Viral Viral Kayak Dikejar Dikejar Nanti Dikejar Ornas Untuk Bada Gliar Sehat Selalu Selalu Bidlong Hulia Banyak Duk Hulia Liar Liar Sebenarnya emang udah sama Sebenarnya karakteristik dari emang Dari Ya sama kan manusia Sifatnya sama manusia aja gitu Cuman kita kebedanya Beberapa tahun ke depan gitu kan Ya itu dari dulu gitu Dari liar terus buat onar gitu Dulu kan sampai-sampai mungkin Nanti nih ada cerita lagi nih Kayak kemarin bau saat huligan gitu kan Huligan kan masih pede gitu Dia disebut huligan gitu kan Wah lebih semangat gitu Dulu dibawahnya nonton bola gitu kan Sebenarnya masih ada yang Kita ceritain nanti nih Iya jelas Eh apalagi bahasan sekarang ya Bahasan sekarang juga Bahasan sekarang tuh kita juga gak Cuman ngebahas tentang Sepak bola di Inggris lah Yang di tribunnya lah Kalau masalah teknisnya mah kita juga itu mah Biarkan saja bukus naen nih Nah kita kebukus Bukus 2000 atau kita juga Bukan orang Inggris Kalau ditanya pernah Inggris? Inggris? Pernah sih Cuman saya ada beberapa Kamu ada tuh Inggris Nah Kami mah Stelan Stelan aja Stelan Just Pake Ritis Oh waktu stelan just Pake sapari gitu kan Tapi lah Pake sapari gede-gede Biasanya kalo pake sapari ya Berwarna gitu kan Ada binatang kan Hutan Kebun binatang Kebun binatang Tapi ada juga adik Tapi ada juga adik Lepas-lepas onadua weh Iya Kamu ngomong onah hiji kan suci Tapi kita Kembali kana biasanya Suka saya Biasanya ngomong onah hiji kan Holy Suci Oh iya bener Ini hard thing gitu Depan thing gitu Cuman ada juga adik Yang nulis di banner Holy Gun O nya satu Ya berarti suci doi Suci ya Tapi Kalian suci aku penuh dosa Tapi jadi penama Holy Tapi Holy Holy Jadi senjata suci Jadi Holy Yang ganden Untuk pake A Jadi Holy Gun Holy Gun Harunya A Sampai sekarang jadi tukang Ya Mentong Makasih Makasih Penulisan Penulisan kata itu Jadi suka jadi PR juga Kan saya Ya memang bukan orang Inggris ya Tapi kalo liat Holy Gun Kok O nya Satu Berarti yaudah aja Holy Gun Jadi gun Holy Holy Gun Si Yang kuci Pake juga Oke nih Jadi Tetep ya Intinya kan kita udah Tidak membenarkan juga Memang Tapi bisa diambil juga Kalo si Holy Gun Itu dari keluarga si Patrick Holy Gun Itu Nah kita juga Ada banyak-banyak teori Banyak teori Banyak teori di negara Nah kan dari Dari Inggrisnya juga Mungkin Sekarang ya Media mana Masih belum Iya Cuman hanya dua teori itu Cuman hanya dua teori yang Yang menguatkan Si Bergen ini Nah Yang dari Media Berarti kan Tana Dari tanah Apa Britania Britania Jadi Great Britain Great Britain Nah kalo di Kan Di Supporter juga Ya kalo ini mah Ada beberapa Aliran atau Sekte lah Ada Nah Ultra sendiri Ya kita Nyerepet agak Ke Ultras nih Kita ke Itali lah Ultras tuh Memang Cikal bakalnya Itu Ultras tuh Bukan Dari tahun 30 juga Cikal bakal Ultras itu Udah Udah ada Gitu Di Brazil Tepatnya Yang kita Dapat informasi Di Brazil Dia Namanya kalo gak salah Torsida Organisasi Organisasi Torsida Cuman mereka Belum Melaybeli Diri mereka Sebagai Ultras Kayak Masang Sepanduk Ultras Mereka Belum Nah Akhirnya Tahun 50 Ada juga Di Kroasia Yang Semangatnya Sama Kayak Ultras Dan Katanya Saya yang Baca Juga Yang Di Kroasia Ini Kenapa Mereka Ngambil Torsida Dari Brazil Karena Pas Kroasia Torsida Hacduk Split Hacduk Nama Klubnya Memang Udah Power Si Ultras Udah Ada Cuman Dia Belum Menamai Ultras Katanya Dia Ketika Saya Ke Brazil Jadi Ketika Ke Kroasia Didukung Sama Timnas Brazil Jadi Akhirnya Si Warga Kroasia Ngerasa Saya Di 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 Akhirnya Akhirnya Mereka Memang Kain Nama Torsida Yang Memang Ber Apa Ya Bukan Berasas Ya Jadi Mereka Tuh Apalah Negara Balkan Gitu Ya Balkan Sebenernya Sama Jadi Emang Kayak Gitu Emang Keberanian Ya Emang Ya maksudnya Dari Spirit Spirit Pemberani Terus Spirit Spirit Yang Maksudnya Kan Kalau yang Torsida Spirit Pemberani Terus Spirit Wah Paling Paling Ngeri lah Gitu ya Karena mereka tuh Memang Mantan Militer Semua Rata-rata Mantan Militer Yang Akhirnya Apa ya Ketika Dia bilang Ketika saya tuh Hajduk Split Itu kan Di Kroasia tuh Lampangnya Memakai Merah putih Kayak kostum Kroasia Ketika mereka Kemana pun Juga mereka Membawa semangat Kroasia Apalagi Jika mereka Bertemu Dengan Klub-klub Yang bekas Negara-negara Yang Pecahan Uni Soviet Jadi Semangatnya tuh Semakin Membaraya Mereka kan Jelas ya Jadi Akhirnya Adanya Derby Apa-apa Jelas Akhirnya Itu kan Torsida Akhirnya Itali juga Ada tuh Di tahun 68 68 Jadi Si Ultras Dilebel Dilebelin Dilebelin Itu yang Pertamanya Si Samdoria Yang Di Kota Genoa Jadi Itu Sebenarnya Si Ultras Ultras Dilebelin Dilebelin Oleh Si Lagazeta Dela Sport Dari Koran 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 Italia Dan Sampai Sekarang Para Ultras Membenci Media Tersebut Yang 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 Paling Ya Bedanya Tadi Masih Huligan Yang Tadi Ultras Dulu Sampai Gatau Gatau ya Ultras Sempet Dia gak mau Disebut Ultras Sama Juga Ya Cuman Maksudnya Dia gak mau Dia Pemberitaan Media Terlalu Mendiskreditkan Mereka Mendiskreditkannya Jadi Kayak Preman Jalanan Yang Gak punya Mas depan Gitu Istilahnya Karena memang Si Mengapa mereka Benci ke si Lagazeta Dela Sport Lagazeta Dela Sport Itu Pernah Memakai Judul Tentang Kekerasan Ultras Itu Para Bajingan Dan Orang Yang gak Jelas Yang Menyatu Di stadion Jadi Di stadion Itu Tempat Jadi Tempat Urakan Dan Hampir Nah Si budaya Ultras Ini Menyebar Ke Beberbagai Italia Sudut Italia Sampai Klub Liga Tiga Pun Punya Supporter Pasti Namanya Ultras Jadi Kalau Di Sama lah Kayak di Indonesia Mungkin Jadi Kebanyakan Tim Jadi Ada DPC Atau Sektor Supporter Selain Pendukung Pendukung Yang Apa ya Pendukung Biasa ya Penonton Atau pendukung Biasa Dari Timnya Itu Ada Subnya Lagi Kalau Kayak Kita Bahas Ini kan Ultras Jadi Emang Si Ultras Terorganisir Tapi Jelas Mereka Terorganisir Cuman Banyak Ideologi Juga Kita Ngebahas Politik Ideologinya Soalnya Kebawa Takut Salah Penyampaian Juga Dan Itu Kita Tau Kalau Masalah Politik Kita Lebih Ke Ultras Sejarah Atau Cuman Kita Ngasih Tau Si Ultras Lebih Mendalamnya Kayak Gimana Mungkin Kita Juga Gak Begitu Hapal Cuman Ketika Baca Atau Lihat Dokumenter Jadi Emang Ultras Dia Emang Bukan Semangat Dia Emang Terlahir Terlahir Ultras Secara etimologi Si Ultras Di luar Kebiasaan Manusia normal Sama Kayak yang Tadi Torchida Adrenalin Jadi Istilahnya Orang Lain Aku Udah Bisa Ngejebutin Kalau Udah Masuk Ke Ranah Hati Gitu Kan Orang Dia Udah Ngeklaim Kayak Gitu Dia Kayak Huligan Gitu Kan Pembuat Onar Tapi Jadi Pemberani 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 Juga Sama Sama Kayak Torchida Terus Amas Ultras Kan Itu Bikin Edan Bikin Apa sih Namanya Apalah Jadi Memang Kalau Disebutin Kalau Misalkan Suka Ada Nanya Kenapa Kamu Cinta Sama Klub Ini Klub Bola A Itu Menurut Saya Itu Enggak Usah Ditanyain Orang Juga Pasti Untuk Ngomongnya Kenapa Saya Cinta Klub ABCD Susah Suka Di luar Logika Di luar Nelah Sama Kayak Ultras Apalagi Ultras Dia Dia Melebihi Dari Itu Dari Dari Supporter Tim Biasa Biasanya Mereka Senangnya Katanya Biar Di Belakang Gawang Senang Itu Memang Kurva Tapi Saya juga Kadang Suka Bingung Kalau Misalkan Kita Kurva Di Timur Di Timur Atau Kurva Melengkung Kita Suka Kadang Tribun Lurus Kayak Si Balik lagi Ke Inggris Behind the Goal Behind the Goal Behind the Goal Mungkin Saya juga Nggak bisa Mengburui Kalau Lihat Di Inter Milan Stadion San Siro Tapi Inter Milan Pake Namanya Boy San Yang Awal Yang Awal Dari Cika Bakal Ultras Tetap Dia Belum Menamai Si Ultras Sendiri Sebelum Si Inter Yang Boy San Ada Lagi Si Ultras Ultras Dari Turin Oh Iya Ini Si Fighter Gitu Pokoknya Ma Itu Juga Ultras Setelah Si Media Apa Tadi Lagazeta Delas Lagazeta Delas Lagazeta Berita olahraga Jadi Apel Lagazeta Delas Sport Jadi Emang Si Ultras Dari 69 Ultras Tito Tito Apel Yang Di Samdoria Tito Karnapian Sorry Sorry Menteri Menteri Sorry Ultras Tito Colocino Tito Colocino Oke Tito Colocino Nah Cucerino Cucerino Jadi Dari Ultras Tito Cucerino Awal Penamaan Ultras Di Samdoria Baru Ke Torino Maksudnya Dia Ngeklaim Sebagai Organisasi Dan Kelompok Jadi Labelnya Mungkin Langsung Pakai Nama Ultras 69 Dari 68 Diberitain Oleh Media Itu Langsung Jadi Pembicaraan Gitu Ya Karena Kita Kita Misalnya Tahun segitu Babih-babih Kita Waktu dulu Tahun 68 69 Enggakkan Kepikiran Kayak gitu Mereka memang Udah Apa ya Ketika mereka Berbuat sebetulnya Sejarah Dari Nilai sejarah Makanya Kita Sorry Agak Melenceng Adanya Derby Dari Kenapa Derby Di Luar Negeri Itu Sangat Kuat Karena Mereka Punya Sejarah Yang Dibanggakan Misalkan Ketika Si Kalau Misalkan Barcelona Sama Madrid Nah Itu Juga Kenapa Disebut Derby Jelas Asal Usulnya Kalau Kita Enggak Jelas Klubnya Kan Klub Kita Paling Derby Second City Kembagian Second City Kalau Kita Maksudnya First City Siapa Ibu Kota Ibu Tiri Oke Nah Jadi si Ultra Sendiri Perkembangannya Sangat Pesat Hampir Di Seluruh Dunia Sampai Yang Dulunya Kayak Jerman Kayak Belanda Dulunya Kan Didominasinya Sama Gaya Inggris Akhirnya Sekarang Sudah Ke si Ultras Gaya Gayanya Nah Kalau Perkembangan Perkembangan Si Apa Si Kalau Perkembangan Si Ultras Kayak Sekarang Jadi Emang Kayak Kayak Berjalan Hidup Jadi Pas Sekarang Banyak Yang Nge-mix Nge-mix Nge-collabs Dari Ultras Ke Huligan Eh Ke Kasual Kita Tanpa Penampilan Kasual Misalkan Tingkah Laku Ultras Masalah Kalau yang Kalau yang Sion Baca Di Ultras Emang Lebih Lebih Mendalam Dia Mengabadikan Hidupnya Buat Buat Jadi Ultras Memang Jadi Ultras Sampai 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 Ini istilahnya Kayak Sekte Sekte Atau Anak Manusia Lahir Baru Tahun Segitu Berarti Ultras Datang Jiwa Semangat Dia Udah Yang itu Dia disebut Mentalita Beda Sama Huligan Huligan Standar Bersenangan Gimana Ribut Gimana Cuma Kalau Si Ultras Emang Dia Ngededikasikannya Untuk Hidup mati Buat Klub Dan Buat Kelompoknya Dan si Ultras Sendiri Mereka Mereka Punya Power Sama Klub Sama Klub Saya Pernah Baca Di Ultras Genoa Yang terakhir Yang pemainnya Dibuka Jadi si Genoa Degradasi Si Ultras Ngerasa Kecewa Karena Degradasi Akhirnya Minta Pemainnya Itu Bajunya Dicopotin Karena Mereka Tidak Fantas Memakai Jerzy Kebanggaan Yang saya Bela Ternyata Akhirnya Setelah Itu Ada Ujungnya Ada Maunya Ternyata Si pemimpin Ultras Itu Minta Ke Presiden Klub 30% Untuk Pendapatan Klub Untuk Kelompok Mereka Untuk Tandangnya Untuk Koreografinya Sama Cuma Kalau kita Dikasih Manajemen Kalau orang Keluar Maksudnya Dari Dari Supporter Atau Tim-tim Tim-tim Di belahan Dunia Lain Selain Di Itali Sama Sebenarnya Kulturnya Sama Di Indonesia Cuma Mereka Jaman Jaman Kiri Kiri Partai Politik Kiri Disana Udah 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 Dari Bola Udah 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 Si Ultras Emang Si Semangat Emang Maksudnya Semangat Ama Gerget Maksudnya Gerget Ya istilahnya Lain Dari Hal Biasanya Sama Kayak Kemaren Huligan Sport terbiasa Dia membuat Rusuh aja Dia juga Nonton Stadion Tapi bukan Membuat Rusuh juga Si Ultras Dia jadi Penyemangat Tapi Di balik Itu Dia Kesatria Ama Prajurit Membela Panji-panjinya Amal Lambang-lambang Dia Ngededikasikan Itu Nanti kita bahas Lagi Nih Nanti kita bahas Lagi Salah Jadi Ajar Si Ultras Sendiri Kan Yang tadi Eca bilang Bahwa Memang Mereka Ketika Mendedikasikan Bahwa Saya jadi Ultras Sporter A Itu Totalitas Dan Hidup Matinya Memang Disana Kayaknya Cari cuannya Disana Kan Kalau Di Itali Kan Kalau Sporter Itali Tiposi Disebutnya Kan Sporter Bola Tiposi Sebenarnya Kalau disebut Timnya Bukan Tim Bukan Tapi Divisi Sub 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 Pol PP Itu kan Subnya Dari Polisi Nah Jadi Si Apa Pas Si Ultras Bagian Dari Supporter Klub Di tiap Di tiap Klub Masing-masing Selain Tiposi Tiposi Klub Itu Sendiri Jadi Itu Emang Bagian Bagian Tersendiri Dan Terorganisir Ya Memang terorganisir Si Ultras Mengabadikan Jadi Kayak Manusia Manusia Baru Mungkin Dia Ada Manusia Baru Itu Bukan Manusia Diplastikan Bukan Itu Hujanan Kalau Manusia Baru Banyaknya Kalau Lagi Musim Hujan Manusia Menkenya Hujan Manusia 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 Terlahir Jadi Kadang Dia Prompa Dan Khususan Memang Benar Kalau Saya Baca Dari Berapa Literasi Buku-buku Yang saya Kutip Bahasai Bahasai Komen Akademisi Biasanya Komen Facebook Jadi Lihatnya Emang Dia udah Ngededikasikan Beda Dengan Si Cool Ya Makan Itu Emang Penamaan Terus Emang Pembat Anar Apalagi Kasual Mungkin Tapi Mereka Meskipun Mengelompokkan Diri Si Ultras Itu Mereka Kan Tetap Bahasa Itunya Manifesto Manifestonya No Leader Just Together Betul Manifesto Jadi No Leader Just Together Ada yang Namanya Kapo Kapo Yang Dia juga Bukan Leader Tetap Bukan Di Jalan Sanal Lepan Jangan Jadi Memang Si Kapo Yang Menggerakkan Kelompoknya Untuk Menyemangati Tim Setilanya Diri Hand Diri Hand Diri Hand Diri Hand Yang Buat Itu kan Panglima Bensin Jadi Memang Tugas si Kapo Sendiri Dia juga Bukan Saya Bukan Pemimpin Bukan Cuman Dia Lebih Mengatur Mungkin Untuk Semangat 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 Dan Biasanya Si Ultra Sendiri Mereka Untuk Menghadapi Pertandingan Hari Sabtu Misalkan Mereka Mempersiapkan Beberapa Hari Sebelumnya Untuk Kita Mau Koreo Seperti Apa Dia Bikin Koreo Euforianya Seperti Apa Teror Seperti Apa Dipikirin Kalau Sama Si Ultras Bedanya Itu Yang tadi Way of Life Kalau Si Kasual Kalau Si Kasual Kasual Kan Ya Sudah 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 Sebagian Sudah Pasti Membuat Rusuh Dan Saya Baca Juga Kalau Si Kasual Sendiri Mereka Itu Kestadion Bonus Itu Adalah Mencari Supporter Lawan Nah Kalau Si Ultra Sendiri Ya Kan Misalnya Si Kasual Sendiri Mencari Lawan Jadi Siapa Lawan Siapa Supporter Itu Oke Nanti Kita Punya Arena Di luar Pertandingan Dan Catwalk Itu Kan Si Stadion Jadi Sebuah Catwalk Outfit Yang Asalnya Kamuplase Tapi Dia Bikinnya Jadi Lebih Ber Inovasi Berinovasi Nanti Kita Kan Ngebahas Karena Evolusi Pasien Sampai Akhirnya Kemiliter Apalah Balik Lagi Ke Si Ultra Sendiri Si Tires Di atas Tires Itu Mereka Bikin Sebuah Parade Yang Memang Agar Satu hari Sebelum Sudah dipikirin Kita akan Seperti apa Dan Tribun Itu Dijadikan Tempat Untuk Mereka Buat Teatrika Untuk Meneror Klub Teror Teror Lawan Dan Teror Tiversi Kebanyakan Tapi Pernah Saya Baca Juga Di Satu Artikel Dan Sebuah Jurnal Memang Jurnal 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 Minta Pendanaan Ke Klub Si Kelompoknya Minta Seiring Waktu Ketika Totalitas Dan Loyalitas Jadi Mungkin Ada Uang Di Sana Yang Menentang Hal Seperti Itu Jadi Sama Di Kebanyakan Di Sporter Di Indo Dekat Sama Manajemen Latin 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 Sorry Bukan Di Ada Mungkin Jadi Memang Si Ultra Sendiri Ada Kasarnya Minta Makan Ke Klub Tapi Ada Juga Saya Supporter Dari Atalanta Yang Maksudnya Maksudnya Sirembo Dia Maksudnya Pecundang Yang Seperti Itu Yang Gatau Malu Kita Dari Atalanta Sendiri Dari Awal Itu Udunan Patungan Untuk Koreo Sumsum 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 Maksudnya Koridor Fatalitas Dan Loyalitas Itulah Yang Menurut saya Real supporter Kayak gitu Bukan Yang Mengemis Minta Sesuatu Ke klub Bahkan Ada yang Salah satu Siapa ya Sebutin saja Jangan Jangan Nanti Saya Diteror Aku Hormas Kayak Sudah-sudah Kita Jadi Memang Ada Salah satu Klub Di Itali Yang Dia Apa ya Maksudnya Si Kalau kita Memu nyalonin Di DPRD Dia minta Suatu Politik Partai Akhirnya Minta dukungan Ke salah satu Kelompok Ultras Dan dia bilang Oke Saya dukung Kamu Jadi Parlemen Tapi Saya minta syarat Jalur Distribusi Penjualan Barang Haram Dan Senjata Api Diperlancarkan Ngeri Kalau disini Cuman Itu aja Ke partai Kalau senjata Haram Kalau di Itali Kan memang Tapi Itu bukan Bukan Italis Banyak Dilatin Cuman Menurut saya Udah Udah Bukan di koridor Supporter Kalau Kayak Gitu Kita Dan Efeknya Juga Jangan Pernah Ditiru Salah Menurut saya Untuk Kayak Kita Minta Ke Klub Jadi Supporter Supporter Tanpa Belas Kasihan Klub Ketika Organisasi Membesar Banyak Surgawi Ketika Totalitas Dan Loyalitas Kita Terombang Ambing Di Inilah Dilirik Diambil Enggak Enggak Gitu Kan Dikepel Jangan Seperti Itulah Kita Tau Batasan Apalagi Ultras Sudah Di Way of Life Tapi Ngomongin Politik Juga Si Ultras Memang Dari Awal Bukan Dari Awal Mungkin Bisa Disebut Mereka Bersinggungan Maksudnya Rat Bukan Bersinggungan Juga Rat Maksudnya Bersinggungan Rat Tapi Jauh Sangat Rat Kan Sama Si Politik Bersinggungan Sama Media Bersinggungan Sama Media Jelas 1312 Telepon Saja Saya Sama Ini Telepon Saja Jembo Telepon Berhubungan Rat Dengan Partai Partai Politik Partai Politik Maksudnya Sebelum Maksudnya Dia Di Istilahnya Jadi Bukan boneka Kalau di Itali Jadi Alat Partai Politik Dia Ada yang Politik Kanan Dan kiri Terus Ada yang Nasionalis Jadi Ada beberapa Supporter Yang Dia Ngambil Ultras Ultras Di Itali Dia Ngambil Dukungan Misalkan Si Kayak siapa Inter Misalkan Inter 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 Kanan Oke Buat teman-teman Yang kanan Mungkin Gatau Kanan Fasis Yang kiri Komunis Bukan Kanan Atau Kiri Kanan Kiri Bukan Ultra Sulangcil Atau Atau Kita Kadang-kadang Terus Kadang-kadang Terus 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 Itu Buat Disana Kan Ada Si Boy San Boy San Awalnya Boy San Ada artinya Artinya Bahasa Inggris Boring Boys 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 San Jadi Boys San Are Arten Are Itali Mereka berarti Mengambil Inter 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 Kanan Kanan Ideologinya Emang di Itali Kembanyakannya Remaja Remaja Terus Anak muda Maksudnya Remaja Yang lagi Gairah Mudanya Terus Lagi Hidup Jalanan Terus Hevan Terus Tiap Minggu Stadion Sudah Pasti Rumah Ibadah Sudah Mengabdikan Diri Kesana Banyak Yang Masuk Ke Politiknya Sudah Sebelumnya Emang Dia berbasis Politik Juga Berbasis Politik Politik Global Dia Nggak Klaim Kanan Dan Kiri Sebelum Sesudah Itu Dia baru Diambil Partai Partai Yang Sudah Ada Di Negaranya Ada Partai Partai A Partai B Partai Kanan Partai Kiri Diambil Buat Dukungan Berarti Mereka Suka Dimanfaatin Maksudnya Bukan dimanfaatin Saling Memanfaatkan Cuman Ada Yang Terorganisir Terus Ada Yang Dulunya Kanan Sekarang Kiri Jadi Labil Siring Waktu Siring Waktu Dan Mungkin Dari tahun 68 Lagi Jaman Musolini Musolat Yang Jaman Setelah Perang Dunia Kedua Ketiga Ketiga Sekarang Biological War Setelah Perang Kebanyakan Jaman Jaman Segitu Jaman Era Habis Perang Berarti Kita Maksudnya Ada yang Misalkan Awalnya Kiri Bisa Juga Merubah Ke Kanan Bisa Dinamis Cuman Jarang Yang Yang Terus Kanan Ada AC Turin AC Turin AC Turin Toro Dia Sebutannya Toro Bukan Bukan Terbidian Toro Bukan Toro Jadi Dia Toro Sebutan Ultrasenya Atau Tiposi Di AC Turin AC Turin Pas derby Lawan Jupe Pas derby Lawan Jupe Ada Dia bikin Cops Granata Cops Granata Iya Itu Ultras Maris Kerasnya lah Mungkin Sama Kayak Si Toro Cuman Kebanyakan Yang Diturin Kan Di Kiri Pas Lawan Jupe Dia Sampai Ngebentangin Ngebentangin Banner Tulisan Tulisan Yang Yang Emang Fasis Fasis Dan Ke kanan Ke kanan banget Jadi Sampai Sampai Politik Politik yang global Dibawa ke Sepak bola Apalagi Politik yang Kayak gitu Bukan hanya Politik yang Kita obrolin Kayak politik Partai-partai Masuk ke Ranah politik Ini kan Politik yang Kita bahas Yang lebih Kanan-kiri Yang Lebih global Itu kan Kayak Pas Di Aset Turin Lawan Jupe Dia Ngebentangin Itu Dan Itu Menjadi Sorotan Sorotan Di Media Itali Lagi Sampai Ranah Sepak Bola Sampai Masuk ke Ranah-ranah Politik Yang Politik Paling Menyeramkan Kalau Masalah Itu Masalah Masalah Menyeramkan Si Ultras Sendiri Memang Tidak Pernah Lepas Dari Kontroversi Sampai Yang Terakhir Yang Karena Saya Baca Powernya Itu Bisa Sampai Menghentikan Pertandingan Pas Kejadian Roma Lawan Lazio Saking Mereka Punya Power Jadi Bukan Ultras Yang Kaleng-kaleng Kalau Bahasa Ketika Si Stadion Dipenuhi Bukan Bukan Tifosi Jadi Dipenuhinya Ultras Itu Emang Pertandingan Pasti Menyenangkan Menurut Ultras Kebanyakan Kalau Dulu Nonton Liga Itali Di RCTI Bungkus Bungkus Sama Bung Raya Sama Bung Rony Sama Bung Rony Bung Rony Dulu Ya Itali Ketika Lihat Penonton Pada Duduk Pertandingannya Agak Boring Karena Mereka Dengan Sistem Bertahannya Di sisi Lain Ada Sel Sel Ultras Yang Kita Belum Nonton Jadi Menikmatinya Cuma Pertandingan Aja Ketika Derby Pendukung Yang Seperti Biasa Yang Nonton Ya Tiposi Kebanyakan Kebanyakan Dipenuhi Ultras Di Apa Di Dua kubu Lajio Roma Lajio Roma Derby Paling Paling Edan Sama Kayak Si Aset Turin Turin Aset 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 Turin Sampai Juppé Sama Juppé Sampai Sampai Sekarang Itu sejarahnya Lebih klam Sampai 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 Tragedi Super Saga Misalnya Di Aset Pas Turin Si Pesawat Pemain Turin nya Ter Cornell Terus Pas Pertandingan Chen suscripainya Senang Senang Terus Mengolok-ngolok lah Jadi gak ada rasa Respect juga udah hilang Belasungkawa gitu Terus kebalikannya ketika ada Tragedy Hazel ketika Liverpool Sama Jupentus Terus pendukung Jupentus banyak yang Yang die Yang die lewat Terus supporter kebalikan Supporter Torino juga Mengolok-ngolok Ya supporter Torino Meminta terima kasih buat Liverpool Terima kasih Liverpool Dan bikin lagi Hazel selanjutnya Oh permintaannya Sebelum Setelah itu banyak lagi tragedi Yang mungkin Lebih Apa ya Dari Ultrasana Lebih ngeri Sampai ada Ngerusak makam Makamnya bintang Bintang Turin Torino Ininya mungkin Iconnya Jadi memang Kalau ngobrolin masalah ini Berarti si Ultras itu Kayaknya udah ngelewati batas Yang manusiawinya udah gak ada Respeknya gak ada Empati Udah-udah gak ada kan Berarti gak cocok di contoh Sebenernya Ini sih kayak Orang Kayak tadi sebut ya Udah way of life Terus emang Religion Emang religion Bener Bener sih Kalau saya baca gitu Atau apapun Ya si Ultras emang Jadi kalau orang-orang Ngeklaim Ultras yaudah Yaudah kamu hidup Hidup kamu emang Udah Hidup Hidup Nonton bola Jadi pejuang Terus ya mati disana Jadi dedikasikan buat Jangan Jadi bener Jangan-jangan tanya Berapa kamu Cinta Atau Se gimana kamu sayang Sama klub ya Sama aja kayak kita-kita Memang ditanya Kamu Tim Tim bolanya Tim bolanya Lokalnya siapa gitu Produk Kalau saya pro 2 FM Bung Bung Max Max Bung Max Tapi ngomong-ngomong ini Ayah Si Ultras punya power Kan dulu tuh Si Roma Lejo sempat dihentikan Berarti itu kan Salah satu Power Ultras Kepada pihak klub Dan bahkan federasi Sampai Ya kan di luar Katanya ada yang meninggal Bla 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 Sampai si Ultrasnya Dia turun Iya turun Ke si Toti Sama si Ya Kapten Sampai si Ultras Romanya bilang Bahwa kalau pertandingan ini Tidak dihentikan Kami akan membunuh Para pemain Kalian Pemain Roma Ya udah Akhirnya dihentikan Berarti kan punya power yang Kuat gitu Misalkan dari sejarah kelam dia Sejarah kelam waktu Si Ultras dibentuk Ya istilahnya Bukan dibentuk ya Dari 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 penamaan Media 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 dari Itali gitu kan Terus Ada si klub yang Dia ngeklaim Sebagai Ultras gitu Jadi Tahun genepuluhan tuh udah Udah Dia udah Ngededikasikan Udah Udah dedikasikan Semangat jalanan Atau semangat Perlawanan Terus dia Ngebela Semuanya Apa dia Ridho gitu Ngebelain Sampai harga Diri dan Nyawa tuh Buat tim kesebelasan tuh Dari tahun segitu tuh Emang Dia udah Jadi ada 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 satu warna gitu Dibanding Supporter Atau Tiposi Yang lain Yang Mempercantik Yang Mempercantik stadion Dulu pernah Saya juga pernah Lagi coba juga sih Ngobrol sama Supporter Napoli Cuman Kayaknya Kalau Ultrasio Memang tertutup Bener Mereka tuh No face No name tuh Maksudnya Dia gak punya Instagram Bukan No face Tapi itu dibayar Namanya tuh Si Geni Gini dari Napoli Ketika Dia Pernah Ya intinya Saya gak mau Nyeritain tentang Kejahatan dia juga ya Karena takutnya juga Ditiru yang gak baiknya Maksudnya ketika Pas Dia tuh dilarang 5 tahun Di Spak Bola Itali Menghadiri Pertandingan Apapun lah Mau lokal Maupun timnas Ketika itu Pada tahun 2017 Napoli itu Pina lawan Fiorentina Si Napoli ini Nah Coppa Coppa Italia Pina Coppa Italia Ya Dan Kata gue Tragedi yang Apa tuh Di Pulau Katania Eh di Salernitana Sorry di Salernitana Ada kejadian Polisi meninggal kan Yang lemparnya tuh Salah satu Supporter dari Klub Pulau Salernitana Itu Dia tuh Punya namanya tuh Si Spesial Speziale Si Speziale Nah Speziale itu kan Akhirnya Dikecam lah Sama warga Itali Karena pembunuhan Polisi itu kan Nah si Geni Ini jadi sosok Yang mendukung Si Speziale Akhirnya dia Menggunakan T-shirt yang Speziale Libero Speziale Libero Yang dia Berdiri di atas Tribun Dan dikecam oleh Masyarakat Sepak bola Itali Maksudnya Kok kamu mendukung Pembunuh gitu Mendukung pembunuh Dan dia bilang Ya bodo amat Ini saya gitu Ini bentuk perlawanan saya Dan Ternyata dia tuh Memang anak Salah satu mafia Terbesar di Itali Dan yang paling Gilanya itu Ketika Napoli Juara Si presiden klubnya Sendiri Dan wali kotanya Kalau di kita Turun ke Apa tuh Bersama supporter Merayak Turun bersama supporter Dan dia Dia menyanyikan lagu Romano Bastardo Romano Bastardo Terus ditanya Semua orang Kenapa kamu melakukan Hal seperti itu Dia bilang Ya memang Saya dan supporter itu Tidak ada batas Kita gak Tidak ada apa-apanya Kalau tanpa mereka Sampai euforianya juga Mereka benci Roma Ya Mau gak mau Saya juga harus ikut Dengan suara mereka Nah seperti itu gitu lah Di Itali itu memang Ngeri Apalagi Memang benar-benar daging Gitu memang Ya kalau Mereka juga lebih Paham ya Kalau masalah Apa ya Kultur kenapa Kepolitik Kenapa seperti itu Perlakuan Dengan mafia Tadi si Si jenny Yang ngebodoh Polisi gitu kan Ultras di Itali Bisa jadi Yang berideologi Dan berpolitik Gitu kan Itu bisa satu Itu bisa jadi satu Ya karena kebencian itu Ya karena kebencian itu mungkin ya Mungkin ya kayak Gara-gara supporter ya Ada ceritanya tuh Gara-gara supporter Di Itali Ditembak ya Oh iya Ditembak Akhirnya kan Ultras Jadi semua Ultras Dia bersatu Gitu Semua Ultras Bersatu Mau dia Politiknya apa Dia Atau timnya apa Dia bersatu Dia ngelawan Gitu Itu kan Ya inilah maksudnya Memang Kebencian juga Ini Itu gak boleh Gak boleh Kalau kebencian tuh Gak boleh Saling Saling ini aja lah Enjoy lah Di Nima ya Gak usah Gak usah Apalagi Indonesia Di Indonesia Kayaknya kurang pas Untuk menerapkan Hal-hal gila Seperti itu kayaknya Jangan lah gitu Gak Apalagi bentar lagi Liga Ramadannya Bal-balan Liga Indonesia Marhaban Marhaban Selamat datang Tapi kan saru Sejauh beda kan Bulan puasa Kayaknya Tapi kan dibukanya Sama Miala Bener Piala Menpora Oh berarti Ramadannya Piala Menpora Marhaban Jadi Tapi kan Sebentar lagi Liga nih Prokes Prokes Gak bisa ditonton Gak bisa Ngobar Di rumah masing-masing Itu kan tapi Miala Menpora dulu Iya Maksudnya kan itu Apa namanya Pra season Pra season lah Jadi seasonnya Gak akan jadi Jadi kalau Maret ya Eh besok ya Maret Gak tau saya Maret ya Maret ya Maret nih kok Lumayan Kebayang ya Kalau Maret berarti Setahun full Liga Indonesia Gak ada pertandingan Setahun Dari kemarin Corona Kemarin pemain Berarti Sentuhan aku juga Aku main Sentuhan Udah ilang Jadi gerakan Cokor ke cokor Tendangan melon Udah Tendangan melon Hampir berapa bulan Pasti kan ada Jangka waktu tuh Hilang gitu Hilang Dia sentuhannya tuh Kebayang gitu Si pemain kan Udah Karena pemain tuh Digeder Biar Udah 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 Jadi turun pamor Itu tuh Dari pas Tingkahnya si Ultras Dari Beberapa Ultras Di Premantribun 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 Premantibun Sama juga Sama juga Sama itu Jadi Istilahnya Premantribun Premantralanan Di bawah stadion Di bawah stadion Dia Perlu pikir Tapi untuk mendukung Cing-cing-cing Ya Sayangannya Ya si support Akhirnya tergeser juga Kan si supporter-supporter Biasanya itulah Tiposinya itu kan Bayangnya yang beli tiket ya Ya jadi Ah udah Udah gak Males lah gitu Karena Bisa nitalir ada Sep Sep Pasti sekarang Klub-klub mungkin Ya apalagi sekarang Mungkin Pandemi Klub-klub Repot Tambah kosong stadion Kosong Ayat dengan Animasi Ada Saking si klub Si klub membutuhkan dana Klub Itali butuh dana Sampai dia Klub Palermo Dia jualan Basso Aci Palermo Dari manajernya Coach Aditya Sekti Nah Basso Aci Palermo Kemarin didatangkan langsung pake FedEx Dari Itali Berhubung timnya Lagi kesulitan Dana, krisis Akhirnya mereka Gak ada pinjaman online Jadi mereka Bikin Basso Aci Palermo Akulturasi Antara Itali dan Suna Makasih Makasih nih aditya Sekti Coach Dan bisa didapatkan di Jala Perang Di Gambir Sekerti Oh kemarin langsung Fede kesini Di Jala Perang Langsung ngirim Sa kontener Minta bantuan Sa kontener Ada mobil Jais Liting Nah Basso Aci Palermo Jadi bisa didapatkan di Jala Perang Makan di tempat Ada Ada di Itu juga apa Di Surapati Juga di tokonya Mang Iki Sama si Samira Nah ini Dresser Dresser Terbaik lah ini Pedas Pedas gimana Jadi memang akulperasi Budaya Sunda dan Itali Disatukan disini Jadi dia berhubung Pizza bosan gitu ya Basso Aci Sekarang solusinya Di Diu Makannya banyaknya makan pizza Orang disini Ini disana Basso Aci Bayang kan Kelas Palermo Buat ngehidupin Si klubnya Ini bikin Basso Aci dong Terbaik Kayak gini nih Ininya Ininya dulu Nah Wih Cobi Dicobi Ini Oh sama piringnya juga Sama piringnya Sama warnanya Palermo Ini tuh Di Di Mantap Mantap Segar 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 Biar tidak hapur Segar Mantap Wah Mantap Mantap Piringnya banyak Tapi udah Ini aja Ini Ini aja dulu Tanggung 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 Bahasa Sicilia 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 Diharep lah Bulia Tapi ah Sekali lagi Basso Aci Palermo Untuk Menghidupi Klub Palermo Yang sedang Krisis finansial Orang Indonesia Makannya pizza Orang Itali Makannya Basso Aci Tali Tim Ngerinya Ayo supporter Bosan Ada Tito Bikin Masso Aci Terbaik Gak jauh beda Gak jauh beda Gak jauh beda Kayak di Kita Berarti Coba dulu Coba dulu lah Minimal Kuahnya dulu aja Terbaik ya Mantap Banyak Banyak Ini tuh Tadi di Godongnya Jam 4 Digodongnya Dimakan Jam segini Jadi Inilah Gitu Coach Oke Lanjut lagi Sukses terus Terus bertahan Di Sekarang Pasti Di Liga 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 utama Di Seri A Di seri A Bertahan terus Kalau salah buat teman-teman Palermo Di itali Provinsi Majalaya Majalahai Majalahai Kalau di Manchester kan ada Manchester Di sana ada Majalaya Majalaya Sama-sama Sama-sama Disapaan Disapaan Itu Suka disapaan Disapaan Oke Balik lagi Ngobrolan Tentang Si Ultras Itu entah Si football casual Sendiri Tapi kita lebih Bahasannya Ke si Ultras Akannya kan sekarang Jadi Kalau misalkan Penerapannya Di Liga Indonesia Juga Memang Saya pribadi Memang Kalau lihat Si teatrical Lebih Lebih Keren Cuman Kan Mereka Identiknya Dengan Fashion yang Berwarna Hitam Mungkin Agak Kelihatan Garang Mungkin Seram Seram Betul Kalau si football casual Sendiri kan Mereka lebih senang Yang Full color Warna-warni Terus ya Yoke banget Dan mereka Bilang Bahwa Saya Meskipun Pake baju Warna pink Ungu Saya tetap Kelihatan Gentle Gak Menghilangkan Sisi Gentle Nya Mereka Perbedaannya Tapi ada juga Di Inggris Yang Crystal Palace Mengadopsi Ultras Dan si Alan Si Top Boys Dia bilang Bahwa Dia menganggap Bahwa si football casual Di negaranya Yang udah kuno Katanya Sekarang Si Inggris Udah welcome Buat supporter Maksudnya Dulu kan Emang Oke lah Casual Dan si Crystal Palace Bilang Beberapa klub Beberapa kelompok Supporter klub Di Inggris Juga ingin Seperti kita Cuman gak bisa Karena Orang Inggris itu Susah diatur Tapi tetep Basicnya itu Mereka Seneng bercanda Si orang-orang Inggris itu Seneng ngeyel Makanya sering kan Lihat-lihat video Yang apa tuh Sering ngeyelin Supporter Brazil Kalau piala dunia Ya Tengilah Tengilah Orangnya itu Jail gitu Sebelin Dan memang Supporter di Indonesia Kalau dilihat Dari sudut pandang kita Ada Pertarungan Yang itu tuh Rusia Lawan Inggris Yang piala dunia Perancis ya Terakhir ya Yang itu kan Piala dunia Perancis Itu yang Yang ngerubah Si apa Fashion juga itu Fashion Akhirnya Jadi kan Lu Ngebahas Ngebahas Fashion ya Ngebahas Fashionnya Terus si Pas kemarin Supporter Rusia Nyerang Nyerang Si supporter Inggris kan Sudah jadi bahan Pembicaraan Dimana-mana Sampai si Putinnya bilang Kita ngobrak-ngobri Anak-anak Inggris lah Hanya dengan Satu singa Gak terlalu banyak Orang Yang kebayang Inggris Ketika Dipilm Atau dia Supporternya Edan Terlalu Agak Tengil Dan sombong Terus Pas datang Rusia yang Berapa Ratus orang Bisa ngobarin Berapa ribu Berapa ribu Supporter Inggris Dan Pasar kacir Dan akhirnya juga Kan dulu Kita Indonesia Ultras Supporter Casual Dan Sporter Tradisional Masuknya Fenomena Si Rusia Sama si Inggris Kerusuhan Itu juga Akhirnya diadopsi Itu merubah Si fashion juga Pasual Pola-pola Si casual Kalau mungkin Kalau di Di Inggris Emang Dari dulu Sebelum Bukan Actis Maksudnya Actis Casual 90 Terus Ada Beberapa Pase Kalau Inggris Dia Piala Dunia Piala Dunia Pasti Summer Piala Eropa Pasti Summer Di negara-negara Eropa Yang pasti Panas Inggris Rada Aneh Kalau Pas dia Piala Dunia Atau Timnas Dia Pake Jersey 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 Dia Pake Jersey Kebanggaannya Kadang mereka Telanjang Dada Semua Film Biasanya Nyatu Makan Nyatu Kalau Bahasa Sunni itu Makan Bersatu Berarti Manchester United Menanggalkan Identitas Klub Daerahnya Filmnya Akhir Buat Inggris Itu Yang Nah Kalau Pas kemarin Kejadian Itu Emang Sebelum Sebelumnya Pas Inggris Kenapa Inggris Jalan Pake Cerana Pendek Cuman Pas Timnas Main Dia Pas Summer Dia Pasti Cerana Pendek Buka Baju Sepatu Adidas Terus Pake Emang Itu Harusnya Dari Dulu Diadopsi Itu Emang Kalau Kita Pake Cerana Pendek Sepatu Adidas Kan Bicara Paling Bicara Bicara Paling Bicara Pake Bocer Dari Dulu Inggris Pas Pas Apa Sporter Inggris Jarang Pas Timnas Dia Pake Dress Apapun Dia Pake Jersey Kebanggaan Itu Three Lions Nah Pas Kemaren Pas Di Rusia Itu Dia Banyak Yang Yang Ador Mungkin Yang Ador Si Supporter Rusia Yang Ngehajarin Supporter Inggris Dengan Setelan Maksudnya Dengan Dress Yang Lebih Sporty Terus Sporty Terus Ya Dibikin Anjir Ya Padahal Setelan Michael Platini Tahun Sebar Ham Bola Celana Celana Seksi Itu Jadi Padahal Emang Samar Kebayang Rusia Pas Dateng Ke Prancis Lagi Musim Panas Terus Di Pinggir Pantai Di Marseille Itu Kejadian Yang Viral Yang Rame Itu Yang Ngebikin Beberapa Ya Mungkin Beberapa Negara Negara Di Asia Tenggara Sampai Ke Inggris Pun Dia Nggak Adopsi Setelan Yang Anak-anak Rusia Seperti itu Seporta Rusia Dia Pake Tas Kecil Terus Dia Pake Polo Kadang Pake Polo Whiteberry Atau Dia pake Polo Lacost Atau Polo Otak Tapi Memang Badannya Juga Berada Kita Nanti Pasti Ngebahas Rusia Lebih 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 Kemana Si Pasiennya Kemana Terus Si Alur Si Supporter Dia Milih Kemana Nih Ngambil Adopsi Apa Si 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 Kelompok Kelompok Supporter Apa Ke Ultras Atau Ke Casual Nih Mungkin Ada Disana Gimana Ya Kita Bahas Suatu Yang Menarik Buat Saya Kalau Si Rusia Baru Tahun 2000 Rusia Baru Terlihat Terlihat Apa Lebih 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 Ngeri Nonton Spock Bolanya Ya Memang Pas 1999 Tahun 90 Ini Mungkin Ada Si Derby Mungkin Ya Cuman Ada Beberapa Yang Ngekultuskan Si Apa Si Kelompok Supertanya Ngekultuskan Dirinya Untuk Berkelahi Sebelum Pertandingan Terus Banyak Banyak Yang Lebih 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 Dari Inggris Dan Itali Itu Yang Agak Menarik Nanti Kita Bahas Sebelum Sebelumnya Rusia Enggak Terlalu Di Ini Terlalu Jadi Sorotan Terusuhan Terusuhan Apakah Mulanya Dari Kapan Jadi Dia Seperti Punya Identitas Baru Gaya Rusia Yang Memang Sekarang Jadi Fenomena Baru Juga Di Indonesia Tapi Kalau Kalau Misalkan Di Bandung Main Malam Hujan Pakai Boxer Kiris Kiris Langsung Angin Kadang Di Kita Di Tempat Panas Pakai Pakai Parka Pakai Stone Island Panas Pakai Balak Lapa Pakai Smart Pakai Celana Kodurei Misalnya Getuk Jadi Jadi Kita Juga Harus Pinter Memilih Memilih Fashion Untuk Ke Tribun Seperti Apa Biar 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 Catwalk Nya Catwalk Lendok Aduh Catwalk Salah Salah Ke Undangan Jadi Memang Bukan Sesuai Dan Harus Sesuai Sesuai Jadi Juga Tetap Jadi Pemberhati Model Jadi Kita Tetap Bukan Untuk Menggurui Atau Mengejari Dan Kita Bukan Oh Omongan Kita Yang Benar Kita Terbuka Untuk Sharing Teman-teman Yang Kita Juga Tau Tau Dan Kita Baca Baca Sama Aja Kita Lebih Ada Sisi Yang Berbeda Yang Menceritakan Dibalut Dengan Cinta Dan Rasa Kasih Sayang Dibanding Dengan Kekerasan Bentuk Kasih Sayang Kita Sama Adik-adik Biar Sama-sama Paham Biar Semuanya Semuanya Dan Teman-teman Juga Lebih Mengenal Lebih Dalamnya Juga Bisa Nanya Langsung Ke Seorang Hal-hal Negatif Jangan Tidak 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 Baik-baiknya Sebenarnya Positifnya Ajalah Kayak Semangat Kita Kestadion Si Emang Buat Supporter Suatu Keharusan Emang Panggilan Jiwa Terus Emang Dia Jadi Pejuang Dan Ya Ini Kita Harga Diri Jadi Kayak Dia Pake Dress Atau Setelan Kasual Atau Setelan Ultras Ya Bikin Hiburan Aja Intinya Menarik Intinya Liburan Melepas Akhir Akhir Pekan Terus Ya Seperti Seperti Paul Weller That's Entertainment That's Entertainment Jadi Siapa yang Nyanyi Butterfly Collector Nah Oke Jadi Poin Yang kita Sudah Bahas Kesana Kemari Itu Pertama Itu kan Tentang Yang Apa Huligan Tentang Huligan Yang si Patrick Asal 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 Nama Nama Huligan Selain Pencapan Media Dan Beberapa teori Yang Banyak Di Kita bisa Ini Cuman kita Ngambilnya Ke si Patrick Hulz Inilah Memilih Bahwa Yang seneng Bikin kerusuhan Dari Irlandia Ke London Bikin kerusuhan Terus yang Kedua Tentang Si Cerita Ultras Mungkin Ada yang Lebih Paham Lagi Boleh Kasih Kita Juga Begitu Apal Dan Masalah Tahun Atau Nama-nama Supporter Kita Juga Bukan Bukan Google Cuman Tadi Antropologi Tadi Pak Mr. Mr. Jal Kemanawai Kemanawai Lajka Terbaik Terbaik Ya Memang Banyak Literatur 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 Literasi-literasi Yang kita bawakan Cuman Kata teman-teman Misalkan Ini Masalah Gini Cuman Sejauh ini Itu yang bisa kita Sampaikan Beritahu Asal pertama Si Ultras Terus mungkin Si Ultrasnya Berideologi Dan politik Kenapa Si Ultras Lebih 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 Ngeri Dibanding Kasual Dia pun Teatrical Di Perbedaannya Si Kasual Di stadionnya Seperti apa Kita sudah bahas Tadi Misalkan teman-teman Mau Ya mungkin Kalau ada Tambahan Tinggal ketik Dan sampai Tadi kan Yang akhir Maksudnya Yang si Palermo Liga Itali Jatuh Sampai akhirnya Bikin baso aci Bikin baso aci Bikin baso aci Bosnya nih Adis Sampai-sampai ke Fashion si Rusia Yang mungkin Nanti Rusia Yang itu Yang emang Banyak-banyak Anak-anak muda Sekarang yang Emang keren Si Lagi-lagi Lagiin lah Lagiin Si gaya-gaya Rusia Itu nanti juga Nanti kita akan Bahas juga Fashion tuh harus Dibahas Jadi emang Stadion tuh Emang berwarna Jadi kan akhirnya Nggak bikin Nggak bikin Nggak bikin Nggak bikin Nggak bikin Kan dulu kan Ya tradisional Misalkan ya Kalau udah pasti Kestadion Ngedukung apa sih Pasti ngedukung Team Kebanggaan Jangan tanya Tapi semangatnya mah Harus tetep kita jaga Semangat supporter Tradisionalnya mah Harus Jaga lah Nanti ntar bisa Ngeraskan Cuma dibayarin Ces Enggak Kita enggak Ini rekening Bisa kan Seperti itu juga Semangat-semangat Yang totalitas Jadi tradisional Kalau maksudnya Jersima itu udah pasti Jangan disebut Kalau Jersima Di dia Kayak pernah di Apa Di Youtube Nah oke Jadi nanti Kita akan bahas Sesuatu yang Banyak lagi Apalagi Fashion gitu kan Lebih Nge-mix match Gitu kan Nge-mix and match Nge-mix and match Masalah fashion Nanti kita bahas lagi Karena kita juga kan Bukan pengamat model Cuman senang mengkritisi aja Si Aritulang Eh Aritulang Gunawan Gunawan Ducahio Eh Aigun Ya Aigun Bukan gunawan juga Tapi karena memang Kita senang mengkritik aja Bebas kan Di dunia ini mah Asal jangan sedikit-sedikit Unang Ngomongin Mending ngobrolin kritik aja Kritik yang membangun Jangan ngomongin Terus ya kita juga Butuh kritik juga Kayak acara gini Ya acara gini Bebas Acara sharing ini Kita pengen ngasih tau Ya mungkin Ada sesuatu Sejauh kita Yang kita hafal gitu Kita bukan Mbah Google Bukan Tinggal komen Mbah Dimana-mana Jadi dulu Mbah Dukun Mbah Google Oke Jadi teman-teman Yang mau Ambil sisi positifnya Sekali lagi Ambil sisi positifnya Buang sisi negatifnya Yang mau kasih sana Apapun di komen Jangan lupa Like and subscribe Di channelnya Kurung Station A Ya Itu paling penting Karena nanti Kalau udah seribu kan Katanya Dapat Cering Dapat Uang lebih Hai Oke Oke lah Oke lah Oke Nanti dikirim ke rumah ya Basu Aci Palermo Sekali lagi Terima kasih buat Basu Aci Palermo Yang jauh-jauh dari Itali Ngirim Basu Aci Oke Mungkin gitu saja Dari Buat pembahasan sekarang Yang ultras mungkin Gak sampai Detail gitu kan Sepertiap tim Atau klubnya gitu kan Cuman Kita bakal Lebih banyak lagi bahasan Nanti ke depannya Seperti apa Pasti banyak lah Ya Ya Jadi Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Apa Anu Kesalahan Nah Oke Jadi kan Kalau kita ngobrol Kesana kemari Makan Ada sisi Kekurangannya Kekurangannya Mungkin Kelebihan kan Hanya milik Allah Ya Kelebihan Hanya milik Yang di atas Allah S.W.T Kekurangan Jadi Dada Dada Kekurangan Kesalahannya Dada Dada Dan oke Pokoknya Bila kita ada Salah-salah kata Ya Mohon maaf Gitu Cuman Mungkin kita Ada salah kata Tahun Atau nama Dari Tadi si Apa si Kelompok Ultrasi Kita juga Bukan 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 orang Yang Bukan Antropolo Bukan Antropolo Nasi tahu Nasi tahu Nasi tahu aja Nasi tahunya juga Nggak ada tulisan Nggak ada Langsung aja Nggak ada Langsung masuk aja Ya itu Pro gue Pro Aja langsung Jalan Saya Jebo Saya Sion Dadah Bye Bye Terima kasih.